Hari ini saya tutup dengan membaca Alhamdulillah Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu Masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada Kembali pada siang hari ini Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Kembali saya memberikan informasi terkait kegiatan KPU Kabupaten Tebu Yakni dalam rangkaian pelantikan dan BIMTEK untuk PPK Sekabupaten Tebu yang digelar di Hotel Grand Ratu Dari kemarin tanggal 4 sampai hari ini tanggal 5 Kamis 2023 Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya Bahwa hadir pada acara penutupan ini Yakni Ketua KPU Kabupaten Tebu Bapak Kiai Haji Basri SAG MSI Kemudian didampingi 4 orang Ketua Komisioner yang ada di KPU Kabupaten Tebu Hadir juga seluruh kepanitiaan Penyelenggara daripada pelantikan dan bimbingan teknis atau BIMTEK Untuk para PPK sekabupaten Tebu Hadir juga 60 orang Anggota PPK yang baru dilatih hari kemarin Dan langsung mengikuti BIMTEK selama 2 hari Di Grand Ratu, Rimbo-Bujang ini Serta dihadiri oleh Para Ketua Komisioner Yang ada di Kabupaten Tebu Informasi yang bisa kami sampaikan Buat kawan-kawan semuanya Bahwa yang duduk ini adalah Para petinggi di KPU Atau pejabat utama KPU Kabupaten Tebu Kemudian 60 orang PPK yang ada di 12 kecamatan Yang ada di Kabupaten Tebu Perlu kami sampaikan bahwa Perkecamatan informasi yang saya dapatkan Yaitu ada 6 orang Maksud saya ada 5 orang Yang mengikuti pelantikan sekaligus bimbingan teknis Di Hotel Grand Ratu ini Terkait kegiatan ini sendiri Maka setelah mengalami Ataupun melewati bimbingan teknis Selama 2 hari Maka pada siang hari ini Sebelum zuhur Atau sebelum jam 12 siang pada hari ini Maka secara resmi Untuk kegiatan ini sendiri ditutup Oleh Ketua KPU Kabupaten Tebu Bapak G. Haji Basri S.A.G. MSI Terkait rangkaian daripada kegiatan ini Mari sama-sama kita dengarkan Jalannya acara Hingga penutupan pada siang hari ini Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat untuk kita semuanya Sukses Selatan Negeri Salam Di pelaksanaan Kegiatan-kegiatan Selanjutnya Hal ini akan kami lakukan Untuk itu Terima kasih Terima kasih Ini pengargaan yang diberikan kepada kami Insya Allah Bermanfaat Untuk memotivasi Yang lainnya Ke depan lebih baik Dan lebih baik Langsung saja Nanti ya Kami diminta untuk Memilih Pemakai terbaik Dan terfavorit Dalam hal ini Saya Mungkin satu saja Yang terbaik Nanti yang terfavorit Mulai karenakan kami Yang berkaitan Dengan Dasar Atau dengan alasan Pertama Penyampaiannya mudah diterima Dan dipahami Kemudian Yang kedua Bisa menciptakan Suasana yang Gembira dan semana Ketika menyampaikan materi Kemudian Yang ketiga Materi yang disampaikan Sesuai Banyak Yang Pas dengan Kondisi di lapangan Jadi ada Contoh-contoh yang Komplit Sih, bunda Bisa langsung Tidak jadikan pengalaman Dan belajaran Langsung saja Dengan Dasar Dan pertimbangan Yang telah kami Sampaikan lagi Kami mewakili Teman-teman BPK Setau Baca Tebu Menyampaikan Menyampaikan Organikasi Dan Dintek Seperti 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 Bapak Ketua Kaptu Kampu 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 Terima kasih Kampu 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 Terima kasih kemudian penyampai-penyampai banyaklah takut kemudian terima kasih terima kasih bukan kami maksud apa-apa kami dibuat sebagai manusia biasa ruput dari hilang kami mohon terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sudah siap semua sudah berdiri semua siapa yang belum berdiri selamat menikmati selamat menikmati terima kasih satu dua loncat oke satu dua tiga oke satu dua tiga satu dua tiga oke ayo bebas oke satu dua satu dua tiga kamu daya NCAA 1 dua tiga empat lima 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 lima